Yayasan Pergerakan Anti-Nafzan Nusantara Amarta ikut mengadiri acara Hari Anti-Narkotika Internasional HANI 2019 yang digelar di Gedung D. Tribrata, Kebayoran, Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutannya mengaku masih prihatin atas jumlah narapidana narkoba yang masih mengisi hampir 50% lembaga pemasyarakatan lapas di Indonesia. Yusuf Kala juga mengapresiasi BNN yang memberangi narkoba dengan serius. Menurutnya, BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat. Hadir pula dalam acara tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Kayanto, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Menkum Hamiasona Lauli, dan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif. Sementara itu perwakilan Pana yang hadir adalah Ketua DPW Jawa Barat, Duta Namza DPW Jabar, Umas DPP Pana, Direktur Peranan Wanita DPP Pana, dan Kepala Bidang Media DPD Bogor. Pana yang merupakan mitra dari BNN sangat mengapresiasi acara yang bertemakan milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia emas. Seperti yang diketahui, Pana yang terus berupaya mensosialisasikan penyuluhan narkoba dan juga tes urin ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia ini memang memfokuskan kepada kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa dalam memutuskan tali peredaran narkoba dan zat sejenisnya. Dari Gedung Detri Berata Kebayoran Jakarta, Tim Liputan Pana melaporkan.